Intro Sebelum saya memulai ulasan ceritanya, jangan lupa Sinetron Love Story pindah jam tayang, mulai besok jam 3 sore. Kelakuan Vanessa telah membuat Tante Safira malu terhadap keluarga Arga Dana. Vanessa bertindak semaunya hingga membuat Tante Safira marah kepada dirinya. Dan akhirnya Vanessa tidak terima, ia memilih untuk pergi dari rumah Arga Dana. Namun sayangnya ada kejadian yang membuat Vanessa akan kembali lagi ke rumah Arga Dana, yaitu orang tua Vanessa meninggal dunia karena kecelakaan. Yang pastinya Vanessa akan menjadi tanggung jawab Tante Safira dan ia pasti akan tinggal bersama Tante Safira. Arga Dana berusaha memberi pengertian kepada Bunda dan Emily agar mereka bisa sabar dalam menghadapi Vanessa. Namun Tante Emily tidak terlalu yakin apakah ia bisa sabar dalam menghadapi Vanessa. Dengan tinggalnya Vanessa di rumah Arga Dana, ia akan semakin bisa mendapatkan hati Arga Dana. Karena ini adalah salah satu tujuannya untuk membuat Arga Dana lebih menyayangi dirinya daripada Maudie. Yang pastinya Maudie akan merasa cemburu. Sepertinya Vanessa akan selalu mencari cara agar semua tujuannya bisa tercapai. Karena dipikirannya saat ini hanyalah ingin membalaskan dendamnya kepada Maudie melalui Arga Dana dan seluruh keluarga Maudie. Saksikan terus kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.